Nahjuh hayatin jinnah, tabusiratan an kulli tanan Aadad nabitah risalatin, tahdil nuran lil ajiyan Ma'ana nahjuh hayatin jinnah, tabusiratan an kulli tanan Kemudian selain daripada itu, bahwa yang penting untuk kita fahami adalah bahwa Kewajiban mentajwidkan Al-Quran itu bersifat mutlak Namun boleh mempraktikannya pada level yang berbeda Maksudnya bagaimana? Kan tadi dikatakan bahwasannya mentajwidkan Al-Quran itu wajib Mengamalkan keseluruhan ilmu tajwid itu kan sunnah ya Kalau keseluruhan totalnya kan sunnah Tapi kita boleh mengamalkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada Jadi tidak mesti misalnya kita mengamalkan tajwid itu seperti lagi talakki semuanya Enggak seperti itu Ya tidak seperti itu Loh kalau begitu apa fungsinya talakki? Fungsinya talakki, tahsin itu adalah latihan Tapi yang namanya praktek tidak mesti harus selalu seperti itu Dalam prakteknya boleh diringankan Boleh diturunkan levelnya Kenapa? Ya karena yang dituntut dalam membaca Al-Quran itu yang penting adalah Sampai pada kita tidak ada lahan Sudah Jadi tidak perlu misalnya harus sempurna 100% semuanya Enggak Enggak perlu seperti itu Misalnya di nilai 80 Di nilai 80 kita sudah bebas dari lahan Ya sudah cukup sampai disitu dalam prakteknya Begitu Karena memang demikiannya yang diamalkan oleh para sahabat Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukharian Muslim Bahwa disini ada kisah tentang Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari Salah seorang kari yang suaranya indah Namun sayang murid beliau tidak terlalu banyak Abu Musa Al-Ash'ari Pernah baca Al-Quran sendirian Pernah baca Al-Quran sendirian Lagi tilawah harian sendirian Tadarusan Tanpa sadar Ternyata Nabi SAW Sedang menyimak bacaan beliau Maka selesai membaca Nabi pun mendekati Abu Musa Sambil bersabda Sesungguhnya suara Abu Musa ini Adalah sebuah karunia Sebagaimana Keindahannya suara-suara keluarga Nabi Dawud Saking indahnya Nabi memuji seperti itu Ini suaranya Abu Musa ini Seperti senandungnya keluarga Nabi Dawud Memuji Abu Musa Al-Ash'ari Fakola Abu Musa Abu Musa kaget Wah Nabi kok gak bilang-bilang Saya ada disini Padahal Kata Abu Musa Al-Ash'ari Kata Abu Musa Al-Ash'ari apa Lalu kuntu Kalau saja aku tahu A'lamu annaka Bahwasanya engkau Kunta tasmau kira'ati Tadi sedang menyimak bacaanku Lahabbertuhu Maka akan membaguskan bacaanku Laka untukmu tahbiro Dengan bacaan yang jauh lebih bagus lagi Jadi bacaannya Abu Musa Yang tadi didengar Nabi itu Bacaan level Level rendahnya Bacaan biasa-biasanya Begitu Tapi sudah dipuji oleh Nabi SAW Tapi bukan level terbaiknya Bacaan Abu Musa itu Artinya apa? Artinya ketika memang dia baca sendirian Boleh diturunkan levelnya Selama apa? Selama tidak Terjatuh pada Lahan Baik lahan yang Tidak mengubah makna Lebih-lebih lahan yang mengubah Makna Jadi seperti itu Dalam sholat Bisa jadi beda lagi Karena disesuaikan Kalau lagi sholat Itu disesuaikan dengan Tadaburnya Disesuaikan dengan sholat apanya Kalau misalnya sholatnya taraweh Mungkin bacanya jadi agak cepat Kalau sholatnya sholat subuh Bisa lebih lambat Begitu kan Beda-beda Tapi kalau kita laki Nggak bisa begitu Laki-laki itu harus disempurnakan Total semuanya Dengan bacaan yang paling sempurna Yang kita miliki Begitu Jadi ini Di antara contoh Bahwa bacaan kita boleh Berada pada beberapa level Yang berbeda Sesuai dengan Situasi dan kondisi yang ada Kemudian Bahwa yang penting Untuk kita fahami juga Hakikat ilmu tajwid Itu tabi'i Hakikat ilmu tajwid Itu tabi'i Jadi Ketika kita mempelajari tajwid Sebetulnya kita sedang mempelajari Bahasa Arab Makanya Ketika kita membahas Makharijul huruf Kita membahas Sifatul huruf Maka disebutkan pendapat-pendapat Para ulama Bahasa Seperti misalnya siapa Sibawai Atau si Boyah Kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Abu'l-Aswad Ad-Duali Al-Farah Kutrub Ibn Kaisan Itu semuanya ahli-ahli bahasa Semuanya ahli-ahli Bahasa Arab Para Nuhat Istilahnya Kenapa? Karena memang Yang namanya Tajwid Itu Hakikatnya Adalah Pelajaran Bahasa Arab Begitu Jadi yang namanya Membaca dengan Tajwid itu Ya cara Berbicaranya Orang-orang Arab Di zaman Nabi Selain beberapa Hal saja Kecuali Empat hal ini Selain Empat hal ini Maka seluruhnya Tobiat Orang-orang Arab Ada pun Yang empat ini Ini benar-benar Berasal dari Ilmu Tajwid Bukan kebiasaan Orang-orang Arab Apa saja Yang empat itu Yang pertama Adalah Panjangnya Mad Selain Mad Asli Adapun Mad Asli Itu Bahasa Arab Mad Asli Itu bahasa Arab Yang selain Mad Asli Ada gak dalam Percakapan Sehari-hari Orang Arab Ada Akan Tetapi Tidak ada Aturannya Misal Ada orang Namanya Khalid Kita panggil Menjadi Khalid Ya itu Biasa saja Gak ada aturan Begitu ya Tidak ada aturan Misalnya lagi Khutbah La Ilaha Ilallah Ingin menegaskan Sesuatu Kita membacanya Dengan La Ilaha Ilallah Tidak masalah Tidak ada aturan Dalam membicarakan Sehari-hari Orang-orang Arab Pokoknya Madnya Harus tetap Mad Apalagi Apalagi kalau sudah Masuk ke Lagu Yang namanya lagu Dipanjang-panjangkan Bisa dipanjang-panjangkan Yang namanya Muhammad Kadang-kadang jadi Muhammad Yang namanya lagu Seperti itu Sudah beda lagi Aturannya Begitu Tapi Dalam Al-Quran Ada aturannya Gak bisa semua itu Dipanjang-panjangkan Seenaknya Apalagi Sampai Menambah Mad Yang asalnya Tidak ada mad Yang asalnya Ada mad saja Tidak boleh Lebih dari Dua harokat Kecuali Kalau dia bertemu Dengan sukun Atau hamzah Itu diantara Aturan mad Farai Kalau dalam Pembicaraan sehari-hari Tidak ada Begitu Yang kedua Panjangnya Gunah Gunahnya Bahasa Arab Suara hidungnya Bahasa Arab Termasuk Idhom Itu bahasa Arab Ikhfa Itu bahasa Arab Misalnya Kita mengucapkan Bahasa Arabnya Mobil Bahasa Arabnya Mobil apa? Sayyarah Kalau pakai Lam ta'rif Jadi Al sayyarah Atau As sayyarah Kenapa Enggak Al sayyarah Kenapa Enggak Al sayyarah Karena Idhom Ya kan Berarti Idhom Bahasa Arab Atau Tajwid Aslinya Bahasa Arab Man Yaf'alu Hadha Man Yaf'alu Hadha Bacanya Kayak Gimana Maka Seharusnya Bahasa Arab Yang fasih Itu Man Yaf'alu Hadha Cuma Enggak Dipanjangkan Yang Namanya Gunah Dipanjangkan Itu Asli Bahasa Al-Quran Man Ya'mal Itu Al-Quran Man Ya'mal Kalau orang Arab Ngomong bisa Gimana? Ya biasa saja Man Yaf'alu Hadha Begitu aja Jadi Itu Asli Bahasa Arab Kalau Panjangnya Gunah Itu Tidak Dalam Bahasa Arab Kemudian Saket Kemudian Saktah Saktah Ini Tidak Dalam Bahasa Arab Makanya Nanti Ini Semuanya Satu Dua Tiga Akan Dipelajari Dalam Ilmu Tajwid Dan Tidak Akan Ketemu Dalam Bab Pelajaran Bahasa Arab Tapi Kalau Namanya Makhrud Sama Sifat Kita Buka Kitab Kitab Berbahasa Arab Kita Buka Kitab Kitab Nahhu Ketemu Pelajaran Makhrud Dan Sifat Tapi Kalau Pelajaran Ini Tidak Ketemu Pelajaran Mad Tidak Ketemu Pelajaran Gunah Itu Tidak Ketemu Dalam Kitab Kitab Bahasa Arab Ini Asli Produk Tajwid Saktah Juga Sama Dan Yang Keempat Adalah Tahsinut Tilawah Apa Itu Tahsinut Tilawah Senandung Tilawah Ketika Kita Membaca Al-Quran Makanya Orang Baca Al-Quran Itu Tidak Akan Ada Yang Langsung Otomatis Datar Misalnya Begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Coba Misalnya Ada orang Yang Awam Sekalipun Baca Al-Quran Pasti Dia Akan Mentahsinkan Baca Dengan Secara Sendirinya Bismillahirrahmanirrahim Orang Yang Paling Awam Sekalipun Pasti Akan Begitu Orang Yang Paling Pasti Akan Begitu Ini Fitrah Ini Fitrah Yang Tidak Ada Dalam Bahasa Arab Ada Nggak Orang Arab Misalnya Mengucapkan Sambil Ilagamkan Gak Mungkin Atau Misalnya Belajar Bahasa Arab Min Aina Anta Ya Ashi Anami Gak Mungkin Gak Mungkin Ada Gak Ada Yang Seperti Ini Asli Hanya Ada Pada Tajwid Jadi Cuma Empat Pelajaran Tajwid Yang Tidak Ada Dalam Bahasa Arab Maka Ini Perlu Ditegaskan Karena Nanti Kita Akan Mempelajari Tajwid Kedepannya Begitu Dan Yang Namanya Ilmu Tajwid Erat Kaitannya Dengan Bahasa Arab Maka Dari Itu Sekali Lagi Kami Menyarankan Pelajari Bahasa Arab Dasar Itu Minimal Pelajaran Bahasa Arab Dasar Kenapa Karena Ketika Nanti Masuk Ke Idhom Masuk Ke Lam Komariyah Lam Syamsiyah Lam Ta'arif Lam Fi'il Lam Haruf Itu Agak Berat Kalau Tidak Diiringi Dengan Pengetahuan Bahasa Arab Agak Berat Tapi Kalau Berusaha Bisa Juga Insya Allah Difahami Sampai Disini Alhamdulillah Juga Juga Tep Sere Juga Da'al N saga Aadag Mbidah Rossan Windows Juga L Tep Juga Juga Habs division Juga 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 Tep Sere Juga Nabi Juga Juga Voiti Juga